Beidou Yan Hanya dalam beberapa pukulan, Big Dipper Flame kalah telak hingga ia batuk darah Bawa dia pergi dan latih Komandan pengawal bayangan ilahi berteriak, selanjutnya Panjang King Hun Komandan, Anda telah mengalahkan kami selama hampir sebulan Kau menyiksa kami, teriak Long King Hun ketakutan Komandan pengawal bayangan ilahi mencibir, kau sudah mengatakan ini berkali-kali Hajar dia Ledakan, dentuman, dentuman Tiupan, tiupan, tiupan Setelah beberapa pukulan lagi, Long King Hun jatuh ke tanah Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana lawannya menyerang Komandan pengawal bayangan ilahi berteriak, selanjutnya Huan Yang Satu demi satu, mereka dipukuli Di antara puluhan orang, mereka telah seperti ini selama lebih dari 20 hari Setelah satu putaran pemukulan, mereka akan berkultifasi lagi Setelah mereka pulih, mereka akan dipukuli lagi dan berkultifasi lagi Hari demi hari, setelah lebih dari 20 hari, bahkan Long Nityan pun ketakutan Setiap kali mereka terluka, mereka berada di ambang kematian Qi Huang, Luan Shen, Leng Muceng, Huan Yang, dan yang lainnya pernah disiksa oleh Feng Wuchen sebelumnya Mereka sangat bersemangat untuk menjalani pelatihan jahat semacam ini lagi Dalam 10 hari, pengawal bayangan ilahi akan membawamu keluar untuk menyelesaikan misi Jika kau tidak ingin mati, berkultifasilah dengan baik Teriak komandan pengawal bayangan ilahi Metode santong mirip, dan juga sangat kejam Namun bedanya adalah Sue Zan Shen dan yang lainnya lebih memperhatikan persembunyian dan pembunuhan dalam satu pukulan Mereka bergerak di area terlarang yang berbahaya setiap hari Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja Pihak Long Kianye jauh lebih santai Setidaknya mereka tidak perlu dipukuli Zhang Jun Lan dan yang lainnya berlatih dan bertarung setiap hari sementara Long Kianye dengan sabar mengajari mereka Pihak Yang Zilan juga santai Dia berlatih setiap hari dan bertarung dengan Yang Zilan tanpa henti Setelah hampir sebulan, dengan bantuan batu asal suci Beni teratai darah, dan cincin spasial Kultifasi setiap orang telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda Itu sangat jelas Kultifasinya telah melampaui Feng Wuchen Tentu saja, mereka telah berkultifasi selama berhari-hari Sementara Feng Wuchen baru saja mulai berkultifasi Wajar saja jika dia melampaui Feng Wuchen Kuil Dewa Naga, Istana Tetua Ketiga Di dalam aula utama, banyak petinggi pasukan utama Kuil Dewa Naga berkumpul Wajah tua mereka tampak sangat muram, dan suasana di aula itu sangat menyesakkan Para petinggi dari berbagai kekuatan besar, serta Tetua Ketiga dan yang lainnya Bergabung untuk menentang penganugerahan Dewa Naga tertinggi Sayangnya, mereka semua ditekan Tetua Ketiga awalnya berpikir bahwa masalah ini setidaknya akan membuat Long Sihun dan yang lainnya mempertimbangkannya dengan serius Lagipula, ada banyak orang yang menentang masalah ini Tetapi apa yang tidak diduga oleh Tetua Ketiga adalah bahwa Ketiga primogenitor dengan paksa menekannya tanpa sepatah katapun Tetua Ketiga hampir pingsan karena marah Tidak masuk akal, Feng Wuchen hanyalah seorang junior Bahkan jika dia adalah ahli terkuat di Cakrawala, dia tetap bukan apa-apa di mata para orang suci Hak apa yang dia miliki untuk menjadi ahli tertinggi Hak apa yang dimilikinya, amarah Tetua Ketiga membumbung tinggi ke langit Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan mendesah Keputusan Ketiga primogenitor bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah Tetua Ketiga, ketiga leluhur tentu punya alasan untuk berpikir begitu tinggi tentang Feng Wuchen Seorang ahli berbicara dengan hati-hati Wajah Tetua Ketiga menjadi muram Dia melotot tajam ke arah orang yang berbicara dan berteriak marah Apakah kamu rela diinjak-injak oleh anak nakal? Jika Feng Wuchen cukup kuat, Tetua ini tidak akan keberatan Namun, dia hanyalah seorang saint Bahkan jika dia ingin dianugerahi gelar ahli tertinggi Dia harus cukup kuat terlebih dahulu Tetua Ketiga, harap tenang Karena ketiga leluhur tidak setuju Kita bisa memaksa Feng Wuchen untuk melepaskan gelar ahli tertinggi Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut menyarankan Dia bahkan tidak menaruh dendam pada pembunuhan terakhir kali Bagaimana kita bisa memaksanya? Tanya lelaki tua lainnya Wajah Tetua Ketiga tampak muram Ia berkata dengan galak, ketiga leluhur semuanya melindungi Feng Wuchen Kalau begitu, mari kita perjelas Tetua ini tidak suka menggunakan cara curang Jika Feng Wuchen bisa melakukannya Lalu bagaimana kalau kita mengakui bahwa dia adalah dewa naga tertinggi? Kalau dia tidak bisa, kami singkirkan dia Tetua Ketiga bertekad untuk menentang Syarat yang diajukannya benar-benar tak masuk akal Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan manusia Di aula utama, Long Sishun dan dua primogenitor lainnya tidak berdaya Para leluhur, Tetua Ketiga terlalu keras kepala Dia hanya peduli dengan reputasi kuil dewa naga Dia tidak mencoba untuk mencelakai kuil dewa naga Tetua pertama Cu Tiansu berkata sambil tersenyum Long Sitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Bukankah kita tahu temperamen orang tua ini? Tetua Ketiga dan yang lainnya akan mengetahuinya di masa mendatang Oh ya, Tetua Agung, apakah ada pergerakan dari Klan Iblis Surgawi akhir-akhir ini? Tanya Long Sishun Wajah Tua Cu Tiansu menjadi serius Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gerakan untuk saat ini Karena penindasan totem dewa naga, mereka tidak berani menimbulkan masalah Kecuali Patriark Tua dan Tetua Wuji keluar Mereka tidak akan berani membuat gerakan besar Sambil berhenti sejenak, Cu Tiansu melanjutkan Ketiga pengkhianat itu telah meninggalkan Klan Iblis Surgawi Dan pergi ke dunia suci yang mendalam Mereka juga seharusnya tahu tentang kenaikan sang tertinggi Long Sishun menganggup dan berkata Cepat cari tahu mengapa si tua bangka itu ingin melindungi mereka bertiga Suan Mu dan Seng Ying telah menyelidiki secara diam-diam Belum ada berita untuk saat ini Cu Tiansu menganggup Waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata Setelah sebulan penuh mengasingkan diri, kultifasi Feng Wu Chen maju pesat Sebulan di dunia luar setara dengan lima bulan di cincin ilahi Setelah lima bulan mengasingkan diri Kultifasi Feng Wu Chen telah melangkah ke alam roh kudus Langsung melonjak delapan bintang Kecepatan kultifasinya sangat mengerikan Akhirnya aku berhasil menembus alam roh kudus Dengan kekuatanku saat ini Membunuh Zhu Jiu semudah membalikkan telapak tanganku Feng Wu Chen tersenyum percaya diri Kekuatan yang dahsyat itu membuat Feng Wu Chen sangat puas Feng Wu Chen jelas tidak sedang membual Dengan dukungan senjata suci dan energi asal Ditambah dengan tubuh fisiknya yang tak tertandingi kuatnya Feng Wu Chen benar-benar yakin bahwa ia dapat membunuh Zhu Jiu Yang merupakan roh suci bintang tiga Sebagai roh suci bintang satu Aku penasaran apakah Xiao Xiao dan yang lainnya Dapat menerobos ke alam roh kudus Feng Wu Chen bergumam Dengan pikirannya, Feng Wu Chen keluar dari cincin ilahi Dan muncul di aula utama Saudara Feng, kau akhirnya keluar dari pengasinganmu Suara santong segera terdengar Dan muncul di aula utama Feng Wu Chen melirik santong dan tersenyum Dari nada bicaramu, sepertinya aku dalam masalah lagi Ya, benar, ini masalah besar Santong menggelengkan kepalanya tanpa daya Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh Sambil duduk, Santong berkata Tetua ketiga dan sebagian besar pasukan utama Di bawah kuil Dewa Naga sangat keberatan Untuk menganugerahkan gelar Dewa Naga tertinggi kepadamu Namun, ketiga leluhur menekan mereka Mereka tidak akan menyerah Sekarang, mereka telah membuat sebuah syarat Selama kamu dapat memenuhinya Mereka akan mengakui kamu sebagai Dewa Naga tertinggi 2412 Aku tidak punya waktu Biarkan saja mereka Feng Wu Chen menolak tanpa ragu-ragu Tidak perlu menebak sama sekali Untuk mengetahui bahwa ini adalah hal yang sepele Itu tidak mungkin Hanya orang bodoh yang setuju Sambil melirik Feng Wu Chen Santong tersenyum Jika itu aku, aku juga tidak akan setuju Siapa tahu syarat berat seperti apa yang akan mereka berikan Bagaimana kabar Xiao Xiao dan yang lainnya Feng Wu Chen bertanya Santong tersenyum dan berkata Singkatnya, kami melakukan apa yang Anda minta Kultivasi mereka semua telah menembus alam roh kudus Oh, mereka semua telah mencapai alam roh kudus Feng Wu Chen terkejut Santong tersenyum Iya, Long Nityan dan yang lainnya yang bergabung dengan pengawal bayangan Dewa Memiliki peningkatan kekuatan yang paling nyata Mereka baru akan kembali dalam tiga bulan Namun, mereka harus mengikuti pengawal bayangan Dewa dalam menjalankan misi Aku telah mengatur agar Feng Hun San dan King Jiao Long tinggal di pavilion Pil Suci Aku akan mengatur hal-hal lain untuk mereka Feng Wu Chen mengangguk Saudara Feng, kamu benar-benar tidak ingin pergi Santong bertanya lagi Aku punya waktu Tidak bisakah aku berkultivasi Feng Wu Chen memutar matanya Huh, aku khawatir ini bukan urusanmu Leluhur sudah setuju Santong mendesah tak berdaya Apa, leluhur setuju Ekspresi wajah Feng Wu Chen berubah Dia marah dan berkata tanpa daya Leluhur benar-benar telah menipuku kali ini Santong mengangkat bahu Jadi, kamu harus setuju meskipun kamu tidak mau Kalau tidak, orang-orang tua itu tidak akan menyerah Mereka hanya akan mengakui kamu jika kamu memiliki kekuatan super Wajah Feng Wu Chen berubah hitam seluruhnya Dia baru saja naik ke dunia suci dua bulan lalu Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan super Jika dia benar-benar memiliki kekuatan itu Feng Wu Chen akan menghajar mereka satu per satu Ayo pergi Leluhur berkata untuk pergi ke Aula Utama saat kamu keluar Aku akan memberitahu mereka terlebih dahulu Santong menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari Aula Utama Tuan, itu hanya dewan naga tertinggi Tidak masalah apakah dia memiliki gelar atau tidak Jangan lupa bahwa cincin ilahi memiliki pagoda reinkarnasi dan seratus ahli yang menakutkan Long Shen Jian menyampaikan pesannya Ayo pergi, mari kita lihat kondisi seperti apa yang mereka tawarkan Feng Wu Chen berjalan keluar dari Aula tanpa daya Setelah berita itu dirilis, tetua ketiga dan jajaran atas pasukan utama berkumpul di Aula Utama Mereka hanya menunggu Feng Wu Chen Saudara Feng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri Aku tidak bisa membantumu Suara santong terdengar tak berdaya Beberapa saat kemudian, Feng Wu Chen memasuki Aula Utama Pada saat itu, Feng Wu Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki kawanan serigala Semua orang menatapnya dengan tajam Apakah ini kanibalisme? Feng Wu Chen diam-diam tertekan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya Salam kepada tiga leluhur, pelindung, tetua ketiga, dan para senior Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan Etika paling dasar tetap diperlukan Dia tidak mungkin mempermalukan ketiga primogenitor, bukan? Tidak perlu bersikap sopan Duduklah, kata Long Sishun sambil tersenyum tipis Terima kasih, primogenitor Feng Wu Chen tidak berdiri dengan sopan dan duduk Dia bahkan melirik tetua ketiga dan yang lainnya Tidak mempermasalahkannya sama sekali Dia kemudian melihat ketiga primogenitor dan melihat mereka menganggup padanya Feng Wu Chen sudah tahu apa yang sedang terjadi Tetua ketiga, kamu tidak perlu terus menatapku seperti itu Kau menatapku seperti itu Wajahku memerah, kata Feng Wu Chen tiba-tiba Terdengar ledakan tawa tertahan di aula utama Lagi pula, banyak orang yang mendukung pemberian gelar dewa naga tertinggi kepada Feng Wu Chen Wajah tetua ketiga berkedut Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam Feng Wu Chen, ditong seharusnya memberitahumu, kan? Ya, benar, Feng Wu Chen mengangguk Jadi, kamu tahu tentang itu? Seorang tetua bertanya dengan suara yang dalam Dia tidak memperlakukan Feng Wu Chen sebagai dewa naga tertinggi Tetapi seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang penjahat Maaf, saya lupa waktu datang Senior, bisakah Anda ceritakan lagi? Feng Wu Chen menyeringai Karena pihak lain bersikap tidak sopan Feng Wu Chen tidak perlu memberinya muka Kau, sang tetua geram Bagaimana denganmu? Feng Wu Chen berdiri dan menunjuk ke arah tetua itu dan memarahi Kurang ajar Ada apa dengan sikapmu? Aku masih dewa naga tertinggi yang dianugerahkan oleh primogenitor Apakah kau meremehkan primogenitor dengan berbicara kepadaku seperti ini? Kalau bukan karena kau senior Aku pasti sudah mendakwamu dengan tuduhan telah menyinggung atasanmu Wajah tetua itu memerah dan paru-parunya hampir meledak Namun, dia tidak berani mengatakan apapun lagi Dia tidak sanggup menanggung kejahatan ini Feng Wu Chen mengangkat primogenitor Long dan benar-benar mengejutkan lawan Feng Wu Chen secara pribadi dianugerahi gelar penguasa oleh Long Sihun Tidak menghormati Feng Wu Chen sama saja dengan tidak menghormati Long Sihun Kurang ajar Si bermata satu tercengang Siapa yang kurang ajar di sini? Mungkin hanya Feng Wu Chen yang bisa mengatakan itu Bukan Mulut bocah ini sangat kuat Aku benar-benar tidak menyangka dia tiba-tiba menggunakan jurus seperti itu Itu sesuai dengan selera patua Long Sihun sangat bersemangat Long Sihun menganggukkan kepalanya sedikit dan tertawa Awalnya aku berpikir bahwa dia akan patuh mendengarkan syarat dari tetua ketiga Tetapi tanpa diduga, dia malah membalikkan keadaan Dia benar-benar tidak sederhana Siapa lagi yang ingin menyinggung perasaanku? Feng Wu Chen bertanya dengan wajah sombong Tatapan tajamnya menyapu Dan satu persatu, mereka menundukkan kepala karena takut Hanya tetua ketiga yang menatap Feng Wu Chen dengan wajah muram Singkirkan gengsimu Meskipun kau dianugerahi gelar penguasa oleh sang leluhur Tanpa persetujuan kami, di mata kami, kau bukanlah seorang penguasa Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam Itu benar, tanpa persetujuan kami, kau bukanlah seorang penguasa Seorang lelaki tua berteriak, dan yang lainnya mengikutinya Aula utama gempar Diam, Long Sihun berbicara dengan acuh-ta'acuh Dan aura mengesankan yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi menyebar Aula utama langsung menjadi sunyi Feng Wu Chen, aku sudah setuju atas namamu Jika kau bisa melakukannya, tetua ketiga dan yang lainnya akan menyetujuimu Long Sihun berkata dengan acuh-ta'acuh Feng Wu Chen mengangguk dan berkata, baiklah Sambil mengalihkan pandangannya ke tetua ketiga dan yang lainnya Feng Wu Chen berkata dengan malas Kalian para senior tidak senang karena aku menginjak kepala kalian Katakan, apa yang telah kalian teliti yang tidak dapat dilakukan manusia Feng Wu Chen, menganugerahkan gelar penguasa Mengingat kamu baru saja naik ke alam suci Kultifasimu tidak diperlukan untuk saat ini Tetapi kamu harus memenuhi syarat Kata tetua ketiga Syarat, Feng Wu Chen mengucapkan dua kata sederhana Tetua ketiga mencibir Pertama, ku dengar kau adalah seorang alkemis hebat di alam dewa Sekarang, kau harus menggunakan pikiran untuk memurnikan pil alam roh kudus Jika kau Selanjutnya, sebuah pil saint spirit realem muncul di tangan Feng Wu Chen Ya, di hadapan semua orang di aula utama tadi Sebuah pil terbentuk dengan pikiran Apa, sebuah pil terbentuk? Bagaimana mungkin, Feng Wu Chen telah menjadi alkemis alam roh suci Sangat cepat, aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas Dan dia sudah memurnikan pil alam roh suci Mata semua orang di aula utama hampir melotot Dan mereka semua terkejut dan tidak percaya Feng Wu Chen baru naik level selama dua bulan Dan dia sudah menjadi alkemis alam roh suci Tetua ketiga tercengang 2413 Menjadi alkemis alam roh kudus dalam dua bulan Ini tidak mungkin tercapai Bahkan alkemis paling berbakat di dunia suci tidak dapat melakukannya Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Maaf, tapi Feng Wu Chen melakukannya Belum lagi tetua ketiga Bahkan tiga leluhur primal pun tercengang Awalnya, mereka tidak menyangka Feng Wu Chen mampu melakukannya Namun di saat berikutnya Feng Wu Chen menamparkan wajah mereka Dia mengatakan kepada mereka bahwa segalanya mungkin terjadi Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati Agar dapat menghadapi Feng Wu Chen Mereka telah memeras otak untuk memikirkan suatu cara Memang benar bahwa Feng Wu Chen telah naik selama dua bulan Tetapi dia tidak berada di kuil Dewa Naga selama hampir sebulan Dengan kata lain, Feng Wu Chen hanya mengasingkan diri selama sebulan Karena itulah tetua ketiga dan yang lainnya Mengajukan syarat berat yang mustahil bisa dipenuhi oleh manusia Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen benar-benar akan berhasil Apa yang kalian semua lakukan? Kondisi selanjutnya, aku sedang terburu-buru Feng Wu Chen berkata dengan wajah serius, tampak tidak senang Melihat ekspresi semua orang yang tercengang Hati Feng Wu Chen berbunga-bunga seperti bunga Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Semua orang terkejut dan terbangun Dan mereka yang mendukung Feng Wu Chen semakin menghormatinya Mereka yang menentang Feng Wu Chen tersipu merah Merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka Khususnya tetua ketiga Yang memasang wajah masam seperti mi Tanpa menunggu tetua ketiga berbicara Feng Wu Chen melanjutkan Jika syarat berikutnya masih terkait dengan alkemis Maka tidak perlu Lanjutkan ke syarat berikutnya Begitu dia selesai berbicara Jimat alam roh kudus dan artefak dewa tingkat atas muncul di tangan Feng Wu Chen Jimat alam roh kudus Tingkatkan satu bintang kekuatan tempur selama dua jam Alam roh kudus untuk menempa artefak ilahi Feng Wu Chen berkata dengan santai Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting Jika guncangan sebelumnya dikatakan Telah menimbulkan gelombang di hati mereka Maka guncangan pada saat ini bagaikan gelombang pasang Yang membubung ke langit bagi tetua ketiga dan yang lainnya Semua orang di aula utama terkejut tak terlukiskan Mereka semua tercengang Apakah dia benar-benar manusia? Bahkan setan pun tidak akan begitu menakutkan, kan? Saudara Feng adalah seorang alkemis tingkat 4 Santong adalah orang pertama yang memecah keheningan Alkemis lapis keempat Kata-kata itu meledak di telinga tetua ketiga dan yang lainnya Seperti bom laut dalam Alkemis tingkat 4 Chu Tian Su Yang sedari tadi terdiam Gemetar karena terkejut Chu Tian Su juga seorang alkemis Levelnya jauh lebih tinggi dari Feng Wu Chen Tapi dia hanya seorang alkemis level 2 Belum lagi cakrawala, bahkan di dunia suci Memiliki pandai besi dan ketiga saja sudah merupakan seorang jenius yang mengerikan Ada pun alkemis tingkat keempat Tidak ada satu orang pun di dunia suci Bahkan di antara generasi muda Tetua ketiga Jangan terlalu terkejut Cepatlah dan lanjutkan ke yang berikutnya Biarkan aku melihat mana yang tidak bisa kulakukan Aku tidak sabar menunggu leluhur mengambil kembali gelarku Kata Feng Wu Chen tidak sabar Ekspresinya sangat menyebalkan Tetua ketiga sangat marah hingga jantungnya terasa seperti akan meledak Feng Wu Chen, kamu baru saja naik ke dunia suci Kamu tidak perlu memiliki kultivasi yang tinggi Tetapi kamu harus memiliki bakat yang luar biasa Jika tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi supremasi Tetua ketiga menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wu Chen sampai mati Feng Wu Chen bertanya tanpa ragu Bakat luar biasa macam apa Kamu harus menerobos ke alam roh kudus Jika kamu tidak dapat mencapai alam roh kudus sekarang Kamu tidak akan memenuhi syarat Tetua ketiga berkata dengan sungguh-sungguh Menerobos ke alam roh kudus Feng Wu Chen mengerutkan kening Santong juga tercengang Dia menatap tetua ketiga dengan aneh Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Huff, kamu bisa menerobos ke alam roh kudus dalam dua bulan Kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk memurnikan pil Dimana kamu akan menemukan waktu untuk berkultivasi Seorang ahli tertawa bangga Belum lagi terobosan sekarang Bahkan jika Anda memberinya waktu satu bulan lagi Dia tidak akan mampu melakukannya Pakar lain menyombongkan diri Tidak seorang pun bisa melakukannya Selain itu, sumber daya kultivasi kuil dewa naga semuanya berada di bawah kendali tetua ketiga Dia tidak memiliki sumber daya kultivasi apapun Pakar lain mencibir Pihak oposisi menunggu untuk melihat Feng Wu Chen mempermalukan dirinya sendiri Tetua ketiga, bukankah permintaan ini agak berlebihan Feng Wu Chen pasti telah menghabiskan banyak waktu untuk menerobos ke alam roh kudus Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berkultivasi? Long Sitian mengerutkan kening Sang primogenitor menganugerahkan gelar supremasi kepada seorang junior yang baru saja naik ke dunia suci Dia pastilah seorang jenius yang sangat kuat Tidak seorang pun di dunia suci yang dapat melakukannya Tetapi seorang supremasi seharusnya dapat melakukannya Jika tidak, bagaimana dia dapat memenuhi syarat untuk menerima gelar supremasi? Feng Wu Chen, tidakkah kau berpikir begitu? Tetua ketiga tersenyum dan menatap Feng Wu Chen dengan bangga Feng Wu Chen menganggup dan berkata Apa yang dikatakan tetua ketiga masuk akal? Ketiga primogenitor terdiam Sarkasme dalam kata-kata tetua ketiga tidak bisa lebih kentara lagi Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua Chu Tiansu tidak tahan lagi dan memarahi Tetua ketiga, tidak ada seorang pun di dunia suci yang dapat memenuhi permintaanmu Kamu sengaja mempersulitnya Pena tua agung, Anda tidak bisa mengatakan itu Sang leluhur sudah setuju Selain itu, sebagai penguasa kuil Dewa Naga Meskipun dia tidak memiliki kultivasi yang kuat Dia seharusnya memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tunduk Kalau tidak, orang lain akan mengira bahwa Feng Wu Chen adalah keturunan Dewa Naga Tetua ketiga membantah Kau, Chu Tiansu terdiam Kata-kata tetua ketiga ditujukan pada Feng Wu Chen Tetua ketiga, menurutmu siapa yang bisa melakukannya di dunia suci? Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya Tetua ketiga tersenyum bangga, tetua ini tidak tahu Jika kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu Feng Wu Chen pasti bisa melakukannya Feng Wu Chen berdiri dan seinkinya meledak Momentum yang sombong dan melonjak menyapu aola Feng Wu Chen berteriak, buka matamu dan lihat dengan saksama Alam roh suci bintang satu Alam roh suci bintang satu Tetua ketiga berdiri, matanya yang tua melotot Dia membeku di tempat, tak bergerak Mustahil, ini sungguh mustahil Feng Wu Chen meninggalkan kuil selama hampir sebulan sebelum kembali Dia hanya berkultivasi selama sebulan Bagaimana dia bisa menerobos ke alam roh kudus pada saat yang sama Dia benar-benar seorang kultivator alam roh kudus Dia benar-benar seorang kultivator alam roh kudus Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana bakat kultivasinya bisa begitu mengerikan? Bahkan para jenius teratas di dunia suci tidak dapat melakukannya Di aola, kecuali Santong, semua orang terkejut Terutama pihak lawan Mereka pikir mereka bisa mengalahkan Feng Wu Chen Tetapi mereka tidak menyangka Feng Wu Chen akan mengalahkan mereka Bocah kecil ini benar-benar melakukannya Long Sitian dan Long Xiyun juga terkejut dan tidak percaya Dia benar-benar tidak mengecewakan raja ini Long Xiyun juga terkejut Apa yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pun Feng Wu Chen mampu melakukannya Dasar bocah bau Wajah tua tetua ketiga tidak pernah terasa sepanas ini Dia berteriak dengan muram Feng Wu Chen, jika kamu dapat menantang dua kultivator alam roh kudus Bintang 5 dan menang, tetua ini akan mengakui kamu sebagai yang tertinggi 2414 Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata tetua ketiga Dia sengaja mempersulit Cu Feng Bagaimana mungkin Feng Wu Chen yang baru saja menerobos ke roh kudus bintang 1 Bisa mengalahkan dua roh kudus bintang 5 Dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang, apalagi dua orang Wajah Cu Tiansu menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, yang suanyi Kami sepakat dengan dua syarat Apa arti dari syarat ketiga Anda? Penatua ketiga, kau sengaja mempersulit Xiyun Seorang ahli segera membela Feng Wu Chen Itu benar, Xiyun baru saja menerobos ke roh kudus bintang 1 Bagaimana dia bisa mengalahkan dua roh kudus bintang 5 Kami tidak setuju Sama sekali tidak, kami menentang mempersulit Xiyun Xiyun telah memenuhi dua syarat Tidak ada yang ketiga Mereka yang mendukung Feng Wu Chen berdiri satu demi satu Santong juga berkata, kita sepakat dengan dua syarat Tetua ketiga, bukankah ini melanggar aturan? Hanya dua syarat Feng Wu Chen tertegun, lalu dia berpikir dalam hati Tetua ketiga benar-benar ingin membunuhku Yang Suanyi mengabaikan komentar semua orang dan menatap Feng Wu Chen Lalu bertanya, bagaimana? Feng Wu Chen, apakah kamu berani setuju? Jika tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai Xiyun Karena dia mengetahui tingkat kultifasi Feng Wu Chen Dia harus memastikan tidak akan ada yang salah Jika dia ingin mengalahkan Feng Wu Chen Dua roh suci bintang 5 sudah cukup untuk mengalahkan Feng Wu Chen Yang Suanyi ingin mengalahkan Feng Wu Chen Saudara Feng, jangan setuju Leluhur pertama hanya menyetujui dua syarat Dan Anda menyetujui keduanya Anda menang Ada tiga leluhur pertama dan begitu banyak saksi Bukan lewenang tetua ketiga untuk memutuskan apakah dia setuju atau tidak Kata Santong buru-buru Bagaimanapun, Yang Suanyi memang sudah bertindak berlebihan Santong benar, hanya ada dua syarat Dan Feng Wu Chen telah memenuhinya Jadi gelar Xiyun tidak lain adalah milik Feng Wu Chen Tidak perlu menyetujui syarat ketiga Zizun, jangan setuju Mereka yang mendukung Feng Wu Chen mencoba membujuknya Long Xihun dan dua leluhur lainnya tidak menyelah Bagi mereka, entah Feng Wu Chen setuju atau tidak Entah dia menang atau kalah Feng Wu Chen adalah dewa naga tertinggi Alasan mengapa dia tidak menyelah adalah karena dia ingin melihat bagaimana Feng Wu Chen akan mengatasinya Melihat Feng Wu Chen tidak lagi sombong seperti sebelumnya Yang Suan mencibir dan bertanya Apa? Anda tidak berani setuju Apakah kamu takut kehilangan muka kalau kalah? Para petinggi yang menentang Feng Wu Chen tidak berani berbicara lagi Karena Feng Wu Chen telah menang, mereka harus mengakui bahwa Feng Wu Chen adalah makhluk tertinggi Tetua ketiga, apakah kamu yakin aku tidak akan menolak? Feng Wu Chen mengerutkan kening Yang Suan mencibir, kamu bisa memilih untuk tidak setuju Tetapi tetua ini tidak memaksamu Karena tetua ketiga telah mengajukan syarat ketiga Maka tetua ketiga juga harus menyetujui salah satu syaratku Bagaimana? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum Tanpa berpikir panjang, Yang Suan pun setuju Tetua ini setuju Bagus, menyenangkan sekali Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum Jika aku menyetujui syarat ketiga Maka tetua ketiga akan menyerahkan pengelolaan sumber daya kultifasi kuil dewa naga kepadaku Bagaimana? Tentu saja tidak masalah Yang Suan langsung setuju Ia merasa ada yang tidak beres Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya Menurut Yang Suan, dia sudah mengalahkan Feng Wu Chen Jadi setuju saja tidak ada gunanya Mengapa dia harus banyak berpikir? Namun, ketiga leluhur itu tercengang Feng Wu Chen jelas tidak berbicara dengan santai Dia benar-benar ingin berjudi Apakah Feng Wu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan dua roh suci bintang 5? Wajah Long Sitian dipenuhi dengan kebingungan Dia merasa sulit untuk mempercayainya Long Xiyun berkata dengan ragu Syarat-syarat yang diajukan oleh bocah ini sangat menguntungkan baginya Jika dia tidak yakin, tidak perlu baginya untuk mengajukannya Long Xiyun menatap Feng Wu Chen dengan bingung Dari mana datangnya kepercayaan diri Feng Wu Chen? Kita harus tahu bahwa itu adalah dua roh kudus bintang 5, bukan satu Jika dia kalah, bahkan jika Feng Wu Chen masih seorang penguasa Yang Suan pasti akan memikirkan segala cara untuk mempersulit Feng Wu Chen Apakah Yang Mulia benar-benar setuju? Chu Tiansu menatap Feng Wu Chen dengan heran Tidak mungkin, kan? Berani sekali Soverein menantang dua roh suci bintang 5 Tidak ada peluang untuk menang Jika roh kudus bintang 3, penguasa mungkin bisa menang Tetapi roh kudus bintang 5 sama sekali tidak mungkin Soverein terlalu impulsif, tidak perlu menyetujui syarat ketiga Para petinggi yang mendukung Feng Wu Chen terkejut dan khawatir saat ini Baiklah, sepakat, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum Yang Suan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita mulai Tunggu, Feng Wu Chen segera berkata Apa? Mengingkari janjimu Wajah tua Yang Suan dipenuhi amarah Dia merasa telah dipermainkan Bukan itu, Feng Wu Chen menyeringai dan berkata Baru saja, aku menyebutkan syaratku karena aku menyetujui syarat ketiga Tetua ketiga, kamu juga menyetujuinya Yang Suan tertegun sejenak, lalu dia sadar kembali Wajah tuanya langsung menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah Feng Wu Chen, kamu menipuku, tetua ini bermaksud agar kamu menang Ketika Yang Suan mengatakan ini, orang banyak agak tidak mampu bereaksi Feng Wu Chen berkata dengan wajah polos Tetua ketiga, kapan aku menipumu? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas Aku mengatakan bahwa jika aku menyetujui syarat ketigamu Kamu harus menyetujui salah satu syaratku Tetua ketiga setuju, maka tetua ketiga akan menyerahkan Pengelolaan sumber daya kultifasi kuil dewa naga kepadaku Kamu juga setuju, semua orang mendengarnya dengan jelas Ini, Yang Suan berpikir hati-hati, ini memang benar Ya, 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 itulah yang dikatakan penguasa tadi Dan tetua ketiga juga menyetujuinya dengan sangat senang Itu benar, saya juga mendengarnya Tetua ketiga, itulah yang baru saja dikatakan Feng Wu Chen Semua orang sekarang berdiri di pihak Feng Wu Chen Feng Wu Chen memang telah mengatakannya Dan itu juga sangat jelas, tetapi mereka semua telah disesatkan Dengan kata lain, Yang Suan ditipu oleh Feng Wu Chen Dan dia sendiri tidak menyadarinya Dan tidak ada seorang pun di sini yang menyadarinya Semua orang mengira Feng Wu Chen telah menang Itulah sebabnya dia berhak mengelola sumber daya kultifasi Tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Wu Chen mengacu pada syarat ketiga Yaitu memperoleh hak pengelolaan sumber daya budidaya Memperoleh hak pengelolaan sumber daya budidaya hanya dengan beberapa kata saja Dia telah memperoleh keuntungan besar Yang Suan sangat marah hingga asap keluar dari kuburan leluhurnya Bocah ini benar-benar berani menipu tetua ketiga Setelah mendengar ini, mata ketiga leluhur primal hampir jatuh dari rongganya Sejak kapan saudara Feng mempelajari keterampilan ini? Kamu menipu hak pengelolaan sumber daya budidaya tanpa alasan Santong juga mengerti dan menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak Pena tua ketiga, semua orang sudah mendengarnya Dan kamu juga sudah setuju Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan senyum berseri-seri Yakin bahwa dia bisa memikat ribuan gadis Dasar bocah busuk, Yang Suan hampir memuntahkan darah Dia berteriak marah, bisakah kita mulai sekarang? Feng Wu Chen tertawa gembira, tidak usah terburu-buru Kita belum selesai bicara Apa lagi yang perlu dibicarakan? Teriak Yang Suan dengan marah Benar juga, apa lagi yang perlu dibicarakan? Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan waspada Merasa bahwa dia akan melakukan gerakan lain Mereka harus mendengarkan dengan saksama Dengan pelajaran tadi, Yang Suan berpikir dalam hati Bocah busuk ini sungguh licik, aku harus mendengarkannya baik-baik 2415 Apa yang sedang coba dilakukan anak ini sekarang? Ketiga leluhur itu menatap Feng Wu Chen dengan bingung Mereka sangat penasaran Dengan pelajaran sebelumnya, reaksi pertama semua orang adalah Bahwa Feng Wu Chen merencanakan sesuatu lagi Ruangan itu begitu sunyi, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh Semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan dengan penuh perhatian Takut kalau-kalau mereka akan melewatkan sesuatu Adegan itu sangat lucu Itu adalah ekspresi seorang siswa sekolah dasar Yang sedang memperhatikan pelajaran di kelas Melihat ini, Feng Wu Chen ingin tertawa Tetua ketiga, apakah kalian semua mengira aku akan kalah? Feng Wu Chen bertanya kepada Yang Suanyi dan lawan lainnya Pihak lawan tidak langsung menjawab Tetapi malah memikirkan apakah ada yang salah dengan perkataan Feng Wu Chen Tidak ada yang salah dengan kata-katanya Setelah berpikir beberapa detik Yang Suanyi berkata dengan suara rendah Kamu pasti kalah Bahkan jika kamu berteleportasi Kamu tidak akan menang Lawan lainnya tidak berani mengatakan apapun Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum Karena tetua ketiga merasa aku pasti akan kalah Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Beranikah kamu? Taruhan Semua orang tercengang Mereka menatap Feng Wu Chen dengan kaget Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Feng Wu Chen dengan bertaruh saat ini? Ini, ketiga leluhur itu juga tercengang Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen akan melakukan ini Dari nada bicara Feng Wu Chen, kedengarannya seperti dia bahkan bisa mengalahkan dua roh suci yang tak terlihat Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kepercayaan dirinya Feng Wu Chen pasti akan kalah dalam pertempuran ini Dia tidak punya peluang untuk menang Bahkan anak berusia tiga tahun pun bisa melihatnya Mengapa Feng Wu Chen ingin bertaruh? Mungkinkah dia merasa tidak enak karena telah membodohi tetua ketiga dan ingin meminta maaf? Mustahil Yang Suanyi mendengar kata-kata ini dengan jelas Dan wajah muramnya langsung berseri seperti bunga Ini adalah hadiah dari surga Ayo bertaruh Wajah Yang Suanyi dipenuhi dengan senyum cerah Dia merasa telah berubah menjadi pemuda tampan berusia dua puluhan Semua orang mendengarnya Tetua ketiga telah menyetujuinya Feng Wu Chen tersenyum licik di wajahnya saat dia menatap Yang Suanyi dan berkata Tetua ketiga, sebaiknya kau dengarkan baik-baik Begitu dia mengatakan ini Aula itu langsung menjadi sunyi Yang Suanyi dan semua orang di Aula secara naluriah menajamkan telinga mereka Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum licik Tetua ketiga, jika aku menang Pavilion koleksi buku kuil dewa naga juga akan berada di bawah manajemenku Bagaimana? Perpustakaan dan sumber daya kultifasi kuil dewa naga selalu dikelola oleh Yang Suanyi Sambil menyipitkan mata tuanya Yang Suan menatap Feng Wu Chen dan bertanya Bagaimana jika kamu kalah? Feng Wu Chen merentangkan kedua tangannya dan berkata Jika aku kalah, aku akan mengembalikan harta karun itu kepadamu Dan aku tidak akan mengambil gelar ahli bela diri tertinggi Apakah itu tidak apa-apa? Apa? Mendengar ini? Semua orang di Aula terkejut dan menatap Feng Wu Chen Seperti sedang melihat orang bodoh Yang Suan juga tercengang di tempat Mengingat kata-kata Feng Wu Chen kata demi kata Takut kalau-kalau dia salah dengar Apa Feng Wu Chen yang gila? Seniman bela diri tertinggi? Kau, dot kau tidak salah, kan? Seorang pakar tidak dapat menahan diri untuk bertanya Tidak hanya dia, semua orang juga berpikir bahwa Feng Wu Chen salah Perkataan Feng Wu Chen tidak memiliki masalah Tetapi semua orang merasa bahwa Feng Wu Chen salah Aku tidak salah, mengapa kamu bertanya? Feng Wu Chen bertanya dengan wajah aneh Tahu bahwa dirinya akan kalah Dia malah menggunakan perbendaharaan negara Dan gelar ahli bela diri tertinggi sebagai taruhan Bingung, amat bingung Long Sihun berkata dengan heran Nafsu makan anak ini tidak kecil Dia baru saja menggelapkan perbendaharaan Dan sekarang dia ingin memakan perpustakaan Apakah anak ini bodoh Dan dia bahkan menggunakan perbendaharaan negara sebagai taruhan Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang Itu adalah dua roh suci bintang lima Long Sihun membuka matanya lebar-lebar Untuk pertama kalinya, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat Dia pasti tidak akan menang Perbedaan kekuatannya terlalu besar Aku khawatir dia akan memberi jalan keluar kepada tetua ketiga Long Sihun mengerutkan kening dan menebak Yang Xuan tertegun lama sebelum dia sadar kembali Dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kata-kata Feng Wu Chen Tahu kalau dia tidak sebanding Dia masih mau bertaruh Apakah anak ini sudah menemukan hati nuraninya Yang Xuan menebak Yang Xuan menatap Feng Wu Chen dengan aneh Dan berkata dalam hatinya Itu tidak benar Anak ini sangat licik Dan bahkan menipu tetua ini Tidak peduli bagaimana aku melihatnya Sepertinya dia belum menemukan hati nuraninya Feng Wu Chen menemukan hati nuraninya Bermimpilah Akan lebih baik jika Feng Wu Chen tidak menipu Anda Sampai Anda kehilangan kekayaan keluarga Anda Namun jika dipikir-pikir lagi Taruhan ini adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan Dan peluang menangnya mencapai 99% Mengapa tidak bertaruh pada hal baik Seperti kue yang jatuh dari langit Feng Wu Chen Kamu sendiri yang mengatakannya Leluhur juga mendengarnya Jika kamu kalah Kembalikan perbendaharaan Dan hapus gelar seniman bela diri tertinggi Yang Xuan berkata dengan keras dan jelas Sambil menepuk dadanya dengan ibu jarinya Feng Wu Chen tersenyum Sudah kubilang Bagus Tetua ini akan bertaruh denganmu Senyum cerah muncul di wajah tua Yang Xuan Dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan Kalau begitu mari kita mulai Feng Wu Chen tersenyum percaya diri Melihat Feng Wu Chen tidak khawatir sedikitpun Dan malah memiliki kartu di lengan bajunya Semua orang menjadi penasaran dan ingin tahu Saudara Feng Apakah kamu benar-benar percaya diri? Santong bertanya melalui transmisi suara Pasti tidak akan menang Pernahkah kau melihat roh kudus bintang 1 Mengalahkan dua roh kudus bintang 5? Feng Wu Chen bertanya balik Apa? Kau masih mau bertaruh jika tidak bisa menang? Santong membeku di tempat Semua orang keluar dari aula Dan Yang Xuan segera mengirim orang Untuk mencari dua roh kudus bintang 5 Dari kekuatan lain Pertempuran akan segera dimulai Feng Wu Chen Belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang Yang Xuan tersenyum cerah Aku tidak perlu menyesal Feng Wu Chen mengangkat bahu Lalu berjalan langsung menuju alun-alun Melihat senyum percaya diri Feng Wu Chen Jantung Yang Xuan berdebar kencang Dan sedikit rasa gelisah muncul dalam hatinya Apakah anak ini benar-benar percaya diri Dalam mengalahkan dua roh suci bintang 5? Long Sisun tidak dapat memahami Dari mana datangnya kepercayaan diri Feng Wu Chen Di alun-alun Melihat Feng Wu Chen berjalan turun Kedua penjaga tampak gugup dan penuh hormat Salam kepada Yang Maha Kuasa Keduanya memberi hormat dengan penuh hormat Tidak perlu bersikap sopan begitu Feng Wu Chen tersenyum cerah Memperlihatkan dua baris gigi putihnya Lakukan segala cara Jangan menahan diri Perintah Yang Xuan Ya, tetua ketiga Keduanya menjawab dengan lemah Maju Teriak Yang Xuan Yang Maha Esa Mohon maafkan kami Tak seorang pun dari mereka berani menentang perintah itu Dan segera mengalirkan energi mereka Dan melesat maju dengan kecepatan penuh Feng Wu Chen juga bergegas maju Dan momentumnya luar biasa Dia benar-benar memiliki momentum Untuk mengalahkan dua roh suci bintang 5 Para penonton tingkat atas tercengang Ini sama saja dengan mencari kematian Tidak bisakah kamu mengakui kekalahan saja Haruskah Anda membiarkan orang lain memukul Anda agar merasa lebih baik Kekalahan sudah pasti Yang Xuan tersenyum cerah Pada saat ini Orang banyak merasa seolah-olah mereka tengah menyaksikan pertarungan Antara dua ahli teratas dunia suci Dan mereka semua menahan nafas Jika kau bisa mengalahkanku Aku akan menghukummu mati Tepat saat mereka berdua mendekat Feng Wu Chen tiba-tiba tertawa Kematian Mendengar perkataan Feng Wu Chen Kedua pengawal itu ketakutan setengah mati Mereka pun kehilangan keseimbangan dalam sekejap Dan terjatuh di hadapan Feng Wu Chen 2416 Boom, boom Feng Wu Chen menendang dua roh suci bintang 5 keluar dari alun-alun Kemenangan yang sempurna Para petinggi di sekitar alun-alun itu tertegun sejenak Sebelum akhirnya runtuh berbondong-bondong Santong Yang sedang bersandar di pilar batu Hampir kehilangan keseimbangan Dia menatap Feng Wu Chen dengan mata melotot Yang suanyi tercengang Ini adalah teknik yang digunakan Feng Wu Chen Untuk mengalahkan dua roh suci bintang 5 Yang terhormat Menang begitu saja Apa? Apa yang terjadi? Apakah ini mungkin? Bukankah ini agak terlalu kejam? Yang terhormat menang hanya dengan satu kalimat Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu Haha, ketiga leluhur itu awalnya tercengang Kemudian Mereka tidak dapat menahan tawa yang begitu keras Hingga perut mereka kram Feng Wu Chen menang dengan mudah Hanya dengan satu kalimat ancaman Haha, akhirnya aku mengerti Anak ini telah merencanakan sesuatu Terhadap tetua ketiga sejak awal Dia telah membuat tetua ketiga jatuh Kedalam perangkapnya selangkah demi selangkah Long Xihun tertawa terbahak-bahak Licik dan cerdas Haha, Long Xihun tertawa Ketiga Patriar tidak menyangka Feng Wu Chen akan menggunakan gerakan kejam seperti itu Tapi itu cukup efektif Tidak seorang pun yang hadir menduga akan terjadi adegan yang begitu lucu Mereka semua mengira Feng Wu Chen akan menggunakan teknik yang menggemparkan Feng Wu Chen melirik dua orang di bawah alun-alun dan bertanya sambil tersenyum Apakah aku menang? Ya, ya, ya Dua orang di bawah alun-alun itu gemetar karena takut dan tidak tahu apa-apa Tetua ketiga, apakah kamu melihatnya? Saya menang Perpustakaan itu milik saya Feng Wu Chen tersenyum cerah Pada saat itu, dia merasakan suatu pencapaian Feng Wu Chen merasa bahwa dia telah mencapai puncak dunia Yang Suanyi gemetar karena marah Seluruh sel dalam tubuhnya bergemuruh Dan organ-organnya kacau balau Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam seolah ingin melahapnya hidup-hidup Yang Suanyi berteriak Aku sedang berbicara tentang pertempuran Apakah ini pertempuran? Feng Wu Chen menatap kosong sejenak Lalu menganalisis dengan wajah orang sungguhan Bukankah ini yang disebut pertempuran? Semua orang melihatnya Mereka menyerang lebih dulu Mereka melepaskan kekuatan penuh roh kudus bintang lima Mereka menyerangku seperti dua serigala ganas Lalu, mereka tiba-tiba jatuh Mungkin itu pengaturan Tuhan Mereka kebetulan jatuh di kakiku Aku segera memanfaatkan kesempatan itu dan menendang mereka hingga jatuh Pemandangan yang begitu jelas tidak dihitung sebagai pertempuran Tetua ketiga, bukankah kau melihat pertempuran yang begitu hebat tadi? Tetua ketiga, sudah cukup Aku tidak menyalahkanmu karena tidak melihat pertempuran yang begitu seru Bukankah kamu baru saja kehilangan pavilion harta karun? Jika suatu hari aku bahagia, aku mungkin akan mengembalikannya padamu Analisis dan deskripsi Feng Wuchen cukup jelas Membuat orang merasa seolah-olah berada di sana Semua orang dialun-alun terhibur oleh Feng Wuchen Mereka semua menutup mulut dan mencibir Wajah tua-tetua Agung Cu Tian Su juga menunjukkan senyum Dia berkata, untuk dapat membuat tetua ketiga marah seperti ini Selama bertahun-tahun, hanya Zizun yang bisa melakukannya Huh, kakek memang hebat Dia tidak punya hal lain untuk dilakukan selain melawan Zizun Zizun jelas orang yang licik Bagaimana kakek bisa menang? Seorang pemuda tampan menggelengkan kepalanya tanpa daya Long Xiyun melirik pria itu dan tertawa Haha, King Kui, kakekmu telah sepenuhnya dikendalikan oleh bocah nakal Feng Wuchen Dia telah ditipu sejak awal Sampai sekarang, dia masih belum tahu Haha, beberapa petinggi tidak dapat menahan tawa Melihat Yang Suanyi dikalahkan pastinya merupakan hal yang paling menyegarkan dalam hidup mereka Kau, kau mengancamku Bagaimana saya bisa kalah? Kau menang dengan keuntungan yang tidak adil Yang Suanyi meraung marah Ia begitu marah hingga ia tidak bisa bernapas Feng Wuchen melengkungkan bibirnya dan berkata Tetua ketiga, kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengancam dalam pertempuran, kan? Mendengar tetua ketiga mengatakan bahwa dia memiliki keuntungan yang tidak adil Saya merasa ada sesuatu yang salah Kau, Yang Suanyi marah besar Ia menggertakkan giginya dan berkata Pokoknya, itu tidak masuk hitungan Penatua ketiga, kamu tidak tahu malu Ada begitu banyak orang yang menonton Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Kita semua berada di pihak yang sama Itu sudah cukup Feng Wuchen memutar matanya Omong kosong, karena Anda sudah bertarung dengan saya Maka Anda harus mengikuti apa yang saya katakan Bertarung lagi Yang Suanyi meraung marah Feng Wuchen mengangkat bahu dan bertanya sambil tersenyum Tetua ketiga, kamu telah kehilangan pavilion harta karun dan pavilion koleksi Buku kepadaku Apakah kamu punya hal lain untuk dipertaruhkan? Saya belum kalah Kapan pavilion koleksi buku menjadi milikmu? Yang Suanyi benar-benar ingin memotong Feng Wuchen menjadi beberapa bagian dan memanggangnya Jika tetua ketiga tidak mau mengakuinya, biarlah Bagaimanapun, para leluhur adalah saksiku Aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak akan menemani tetua ketiga Feng Wuchen tersenyum cerah dan berbalik untuk pergi Tunggu Yang Suanyi segera berteriak Penatua ketiga, apakah Anda punya instruksi lain? Feng Wuchen berbalik, masih berseri-seri dengan sikap seorang pemenang Melihat ekspresi Feng Wuchen, Yang Suanyi dipenuhi amarah Lanjutkan taruhan Teriak Yang Suanyi Tetua ketiga, sepertinya kau tidak punya taruhan Feng Wuchen menggelengkan kepalanya Siapa bilang aku tidak mau? Yang Suanyi berteriak, aku mempertaruhkan nyawaku Kakek, aku cucumu Kakek tidak bercanda, kan? Mata pemuda itu melotot, dan dia gemetar ketakutan Feng Wuchen melirik Yang King Kui dan berkata Tetua ketiga, ini tidak terlalu bagus, kan? Penatua ini yang memiliki keputusan akhir Jika kau kalah dalam pertempuran sesungguhnya Maka kembalikan pavilion harta karun dan pavilion koleksi buku Yang Suanyi meraung Dia benar-benar marah Baiklah, baiklah, baiklah Kami akan mempertaruhkan nyawamu Feng Wuchen melirik Yang King Kui dan mengangkat alisnya Aduh, Yang King Kui mendesah tak berdaya Kalian berdua, lakukanlah yang terbaik Yang Suanyi menatap tajam ke arah keduanya Membuat mereka begitu takut hingga hampir kehilangan kendali atas isi perut mereka Naiklah, Feng Wuchen tersenyum Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Feng Wuchen Fakta bahwa Feng Wuchen menerima taruhan itu Dengan mudah membuat mereka sangat penasaran dan penuh harap Jika itu pertarungan sungguhan Bisakah Feng Wuchen menang? Yang Mulia, mohon maafkan kami Keduanya membungkuk hormat Seketika, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menyerbu seperti serigala Tetua ketiga, apakah kau melihatnya? Apakah kamu lihat? Mereka menyerang kita seperti serigala sebelumnya? Feng Wuchen berteriak dengan wajah serius seolah-olah dia seorang komentator Yang Suanyi Keduanya bergerak sangat cepat Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai Feng Wuchen Dan secara bersamaan meninju Feng Wuchen Serangan mereka ganas dan tanpa ampun Pada saat itu, kuil dewa naga menjadi sunyi Feng Wuchen menyeringai Dan kekuatan ilahi waktu di tubuhnya langsung meletus Serangan kedua roh ilahi bintang lima hendak mengenai Feng Wuchen Tetapi ketika mereka berada setengah inci dari wajah Feng Wuchen Mereka tiba-tiba berhenti Bagaimana ini mungkin? Keduanya tampak seperti baru saja melihat hantu He hei, tetua ketiga, nyawa cucumu adalah nyawaku Feng Wuchen berkata sambil tersenyum penuh kemenangan 2417 Ada apa dengan kalian berdua? Menyerang Yang Suanyi yang semula tersenyum cerah Berteriak marah saat melihat mereka berdua berhenti Namun, meskipun Yang Suanyi berteriak dengan marah Mereka berdua tidak bergerak Mereka bahkan tidak menjawab Dua roh suci bintang lima hampir menangis Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara Mereka tampaknya terjebak Kekuatan macam apa ini? Ia benar-benar dapat mengendalikan roh suci bintang lima Mengapa saya merasa waktu berjalan lebih lambat? Kekuatan macam apa yang digunakan si Zun? Para penonton terkejut dan tidak percaya Waktu kekuatan ilahi Santong melihatnya dan sangat gembira Jadi begitulah adanya Tidak heran saudara Feng begitu percaya diri Aku hampir lupa Dia masih memiliki kekuatan ilahi waktu Tetua ketiga pasti akan kalah kali ini Oh, bocah ini masih punya kekuatan macam ini Mampu memperlambat waktu Kekuatan macam apa ini? Wajah Long Xiyun juga dipenuhi dengan keterkejutan Long Xiyun tersenyum tipis Ini adalah sejenis kekuatan kuno yang hanya ada di alam ilahi Meskipun lebih rendah dari asal mula suci alam suci Ia memiliki beberapa kemampuan khusus Feng Wuchen sekarang menggunakan kekuatan ilahi waktu Ia dapat mengendalikan kecepatan waktu Kekuatan ilahi waktu Itu tidak mudah Long Xitian mengangguk Primogenitor Karena Sein Origen lebih kuat dari kekuatan kuno Maka dengan kultivasi mereka Mereka seharusnya mampu melampaui kekuatan ilahi waktu Zizun Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Yang King Kui bertanya dengan bingung Long Xiyun tersenyum tipis Ini berarti Feng Wuchen cukup kuat untuk menggunakan kekuatan ilahi waktu Untuk mengendalikan mereka Kekuatan pertempurannya yang sebenarnya setidaknya berada pada level Roh Kudus Bintang 3 Oh, bisakah kekuatan tempur seorang Zizun meningkat begitu banyak? Yang King Kui tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat kaget Anak nakal ini tidak sederhana Gelar Zizun diberikan kepada kursi ini setelah pertimbangan yang matang Kalau tidak, mengapa menurutmu kursi ini begitu ngotot? Meskipun Long Xihun tidak berani mengatakan bahwa dia memahami Feng Wuchen sepenuhnya Dia memahami sebagian besarnya Long Xihun telah melihat pertumbuhan alam surgawi dan alam ilahi Long Xihun sangat jelas tentang aspek mengerikan Feng Wuchen Yang paling menakutkan adalah Feng Wuchen bisa meletus dengan kekuatan yang melampaui dunia suci Tentu saja, Long Qianya telah melaporkan semua yang terjadi di tujuh alam ilahi kepada tiga leluhur Feng Wuchen, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Melihat mereka berdua tidak bergerak, Yang Suan meraum marah Pena tua ketiga, kau tidak bisa berbohong Ada begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin aku bisa menggunakan trik licik? Mungkinkah Anda masih belum bisa mengatakannya? Tetua ketiga Feng Wuchen berkata dengan wajah polos Wajah tua Yang Suanyi tampak sangat muram Dengan basis kultivasinya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Feng Wuchen telah menggunakan semacam kekuatan untuk menjebak mereka berdua Feng Wuchen melambaikan tangannya dan dua roh suci bintang lima terbang keluar dari alun-alun Pena tua ketiga, taruhan adalah taruhan Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Feng Wuchen tersenyum pada Yang Suanyi Yang Suanyi was speechless Melihat Yang King Kui, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum Sekarang, hidupmu adalah milikku Kamu akan bertanggung jawab atas perbendaharaan dan perpustakaan Setelah menipu Yang Suanyi dari perbendaharaan dan perpustakaannya Feng Wuchen membiarkan Yang King Kui mengambil alih Apa artinya ini? Dasar bocah Wajah tua Yang Suanyi berkedut, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan Bagaimanapun, dia sudah kalah Yang King Kui dengan canggung memaksakan senyum Setelah mengambil alih barang-barang kakeknya Mematakan kakinya akan dianggap hukuman ringan Yang King Kui bahkan merasa ingin mati Awalnya, dia mengira akan menang dengan mencopot gelarnya sebagai seorang yang luar biasa Sayangnya, perubahan mendadak Feng Wuchen telah membalikkan keadaan Dia telah menderita kerugian ganda Kerugian besar Sekarang, seharusnya tidak ada yang keberatan, kan? Feng Wuchen bertanya kepada orang banyak Suara-suara keberatan sudah menghilang Tidak ada seorang pun yang berani menatap mata Feng Wuchen Tatapan Feng Wuchen akhirnya jatuh pada Yang Suanyi Sambil tersenyum, dia bertanya Pena tua ketiga, bagaimana denganmu? Huff! Yang Suanyi memelototi Feng Wuchen tanpa mengucapkan sepatah katapun Tetua ketiga, jangan bersedih Bergembiralah, atau kau akan mati karena marah Feng Wuchen tidak lupa memberinya pukulan sebelum pergi Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku sebelum aku mati Balas Yang Suanyi Benar-benar kejam, saya terkesan Namun, aku masih harus berterima kasih kepada tetua ketiga atas harta dan perpustakaannya Serta nyawa cucumu Segera turunkan perintah untuk menarik mundur para penjaga yang menjaga harta dan perpustakaan Suara Feng Wuchen terdengar saat dia berjalan menyusuri alun-alun Bocah sialan itu, geram Yang Suanyi Haha, tetua ketiga, bocah ini licik dan licik Kau sudah ditipu olehnya sejak awal Melihat Feng Wuchen pergi, Long Sihun tidak bisa menahan tawa Apa, wajah tua Yang Suanyi berubah Long Sitian tertawa dan berkata Sejak kau menyebut alam roh kudus, bocah itu sudah menebak apa yang ingin kau lakukan Itulah sebabnya dia bisa memakanmu Sejak saat itu, dia mulai memasang perangkap agar kau bisa masuk Bocah sialan itu, tetua ini tidak akan memaafkannya Mendengar ini, Yang Suanyi langsung marah Dia ingin menemui Feng Wuchen untuk menyelesaikan masalah ini Kakek, selain dari kultifasimu yang lebih kuat dari Zizun Aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengalahkannya Yang King Kui segera menghentikannya Bagus, dasar bocah tak tahu terima kasih Kau bicara atas nama siapa Yang Suanyi berteriak dengan marah Kakek, hidupku sekarang milik Zizun Yang King Kui segera menyelinap pergi seolah-olah ada minyak di telapak kakinya Bagus, dasar bocah busuk, sayapmu sudah mengeras, kan? Yang Suanyi ingin bergegas maju dan memberi Yang King Kui pelajaran Long Suling buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum tipis Tetua ketiga, kali ini kau benar-benar kalah Di masa depan, kau tidak diperbolehkan mencabut gelar penguasa Ini adalah apa yang telah kau janjikan Sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini Huff, melihat tetua ini kalah Kalian semua sangat senang, bukan? Yang Suanyi meniup jenggotnya dan melotot Bukan begitu, aku senang melihat tetua ketiga menderita Haha, Cu Tiansu tertawa Haha, Long Sihun dan para kultifator generasi tua lainnya semuanya tertawa Bagus, dasar bocah nakal, jangan biarkan orang tua ini menangkapmu Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran Yang Suanyi menatap tajam ke arah semua orang, lalu berbalik dan pergi Aku tidak menyangka bocah bau ini memiliki kemampuan seperti itu Setelah naik selama dua bulan, dia keluar bermain selama sebulan dan kembali berkultifasi selama sebulan Dalam sekejap mata, dia telah mencapai alam roh kudus Dia benar-benar monster En, bocah bau ini adalah monster Yang Suanyi diam-diam berkata dalam hatinya Dia telah menyebut Feng Wuchen sebagai monster Lelucon itu berakhir Pada saat ini, Feng Wuchen sudah tiba di perpustakaan Kali ini, tidak ada seorang pun yang berani mempersulitnya Di dalam perpustakaan, Feng Wuchen menghabiskan seharian membaca dari lantai 2 hingga lantai 7 Ia selesai membaca semua buku kuno tentang alkemis dan menghafalnya di dalam hatinya Penatua Agung adalah seorang alkemis Kekuatan jiwanya sangat mengerikan Aku tidak yakin di alam mana dia sekarang Jika aku punya waktu, aku harus meminta nasihatnya Feng Wuchen berkata dalam hati 2418 Kuil Dewa Naga adalah salah satu kekuatan teratas di dunia suci Tetapi buku-buku kuno tentang alkemis tampaknya tidak lengkap Ini semua adalah buku-buku kuno Dan seharusnya sudah ada sejak bertahun-tahun lalu Sepertinya aku harus mengunjungi pavilion pil suci saat aku punya waktu Tetapi dengan kultifasiku saat ini Buku-buku kuno ini seharusnya sudah cukup bagiku Feng Wuchen sedikit kecewa saat mengetahui buku-buku dari lantai pertama hingga lantai 7 tidak lengkap Sebagai seorang alkemis, Feng Wuchen dapat mengetahui bahwa buku-buku kuno itu tidak lengkap Meskipun dia baru saja tiba di dunia suci Terlebih lagi, Feng Wuchen pernah melihat ramuan yang sangat berharga ketika dia berada di pavilion pil suci Tetapi tidak ada catatan tentangnya di buku-buku kuno Meninggalkan perpustakaan, Feng Wuchen langsung menuju pavilion harta karun Sekarang setelah Feng Wuchen menjadi seorang alkemis alam roh kudus Inilah saatnya untuk memurnikan manik ilahi penentang surga alam roh kudus Tuan tertinggi Ketika Feng Wuchen tiba di pavilion harta karun Yang King Kui yang menjaga pavilion harta karun segera menghampirinya untuk menyambutnya dengan hormat saat melihat Feng Wuchen Itu kamu, hidupmu adalah milikku Aku masih belum tahu namamu Feng Wuchen tersenyum tipis Yang King Kui menjawab dengan hormat Bawahan ini adalah Yang King Kui Tidak perlu bawahan ini, kau adalah cucu dari tetua ketiga Feng Wuchen mengamati Yang King Kui dan bertanya sambil tersenyum Kenapa? Kakekmu tidak mematahkan kaki anjingmu Yang King Kui terdiam Lupakan saja, aku tidak akan bercanda denganmu lagi Kalau tidak, orang tua itu akan mengejarku Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi Mengapa kamu berjaga di sini? Saya tahu bahwa Lord Supreme akan datang Jadi saya menunggu di sini dan memperkenalkan harta karun dunia suci kepada Lord Supreme Yang King Kui menjawab dengan hormat Meskipun dia adalah cucu dari tetua ketiga Dia tetap harus bersikap hormat di hadapan Feng Wuchen Gelar dewa tertinggi melampaui pangkat tetua dan sebanding dengan leluhur primal Baiklah, ayo masuk Feng Wuchen mengangguk Ada banyak harta karun di pavilion harta karun kuil dewa naga Harta karun, pil, bahan pemurnian, herbal, harta karun surgawi, dan sebagainya Bahkan ada beberapa teknik kultivasi dan mantra kuat yang disimpan di pavilion harta karun Pavilion harta karun yang begitu besar, ada berapa banyak harta karun di sana Memasuki pavilion harta karun, Feng Wuchen dikejutkan oleh berbagai macam harta karun Lagi pula, ini baru lantai pertama, masih banyak harta karun yang tak terhitung Sekarang, ia memiliki sumber daya budidaya Dari Yang King Kui karya Feng Wuchen Yang King Kui dengan sabar memperkenalkan segala jenis harta karun kepada Feng Wuchen Titik-titik-titik-titik-titik Feng Wuchen Kerja keras membuahkan hasil Berkat pencurian terang-terangan dan kerja keras Feng Wuchen Dia akhirnya mengetahui berbagai harta karun dunia suci seperti punggung tangannya Setelah beberapa hari, siapa yang tahu berapa banyak harta yang telah hilang dari pavilion harta karun Feng Wuchen memperlakukan pavilion harta karun sebagai rumahnya sendiri Sebelum Yang King Kui selesai memperkenalkan harta karun tersebut Harta karun tersebut sudah ada di dalam cincin penyimpanannya Hati Yang King Kui berdarah seperti sungai Yang King Kui ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berani Status Feng Wuchen ada di sana Feng Wuchen hanya bertanggung jawab atas pavilion harta karun Bukan berarti seluruh pavilion harta karun diberikan kepadanya Yang King Kui tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengambilnya Harta karun orang lain itu baik, hebat Sebelum pergi, Feng Wuchen membawa banyak harta surgawi yang cocok untuk kultifasi Serta berbagai ramuan yang cocok untuk memurnikan pil Tuan Tertinggi, mohon jangan datang lagi Yang King Kui tersenyum pahit, hampir menangis Haha, seperti yang diharapkan dari pavilion harta karun Ada begitu banyak harta karun Feng Wuchen tertawa gembira saat dia kembali ke pavilion harta karun Kegembiraan semacam itu seperti dia telah memenangkan lotere 500 juta Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak harta karun yang telah dia sapu bersih di pavilion harta karun beberapa hari ini Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan beberapa batu melayang di telapak tangannya Batu roh kudus, ini adalah harta karun tertinggi untuk memurnikan artefak suci Luar biasa, Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak Ada lusinan batu roh suci di pavilion harta karun Batu-batu itu adalah bahan terpenting untuk memurnikan artefak suci Batu-batu itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan sangat berharga Puluhan diantaranya disimpan di pavilion harta karun Dapat dilihat bahwa bahkan dengan rana alkemis cutian su, sulit untuk memurnikan artefak suci Itu hanya menguntungkan Feng Wuchen Nanti aku akan memurnikan artefak suci untuk istriku dan ayah Lain kali aku pergi ke pavilion harta karun, aku akan mendapatkan beberapa lagi Feng Wuchen diam-diam menghitung dalam hatinya Feng Wuchen masih memiliki 13 pedang dewa Jika semuanya naik ke pedang suci, orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya Terlebih lagi, penguasa cincin pertumbuhan dan flip house darah milik Feng Wuchen juga perlu maju ke artefak suci Setelah dengan hati-hati menyimpan batu roh kudus, Feng Wuchen mengeluarkan harta lainnya Batu jiwa surgawi void, harta yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa Feng Wuchen tertawa gembira, harta karun ini sangat langka dan berharga bahkan di dunia suci Hanya ada beberapa ratus di pavilion harta karun Feng Wuchen teringat ketika dia berada di alam surga, ada juga harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa Tetapi harta karun itu sangat langka Di tujuh alam ilahi, tidak ada harta surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa sama sekali Paling-paling, hanya ada ramuan obat pelengkap Keberadaan batu jiwa surgawi void pasti dapat membuat banyak alkemis menjadi gila Semakin kuat sang alkemis, semakin sulit pula untuk meningkatkan kekuatan jiwanya Void Heavenly Soulstone tidak diragukan lagi merupakan satu-satunya jalan pintas bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwanya Feng Wuchen diam-diam memutuskan untuk membiarkan pavilion ramuan suci membeli batu jiwa surgawi void secara gila-gilaan Pavilion ramuan suci berada di bawah kendali kuil surgawi Jika ada kesempatan, aku juga akan pergi ke kuil surgawi untuk melihatnya Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, dan memiliki beberapa rencana di dalam hatinya Dengan sebuah pikiran, harta karun lain muncul di telapak tangan Feng Wuchen entah dari mana Itu adalah kristal yang memancarkan cahaya merah darah samar, dan auranya sangat dahsyat Kristal roh iblis darah He he, harta karun ini luar biasa Siapapun di bawah alam Saint Monarch dapat menggunakannya untuk berkultivasi Harta karun ini mengandung energi yang sangat dahsyat Feng Wuchen berkata dengan gembira Ini tidak diragukan lagi adalah pilihan pertama Feng Wuchen untuk berkultivasi Kristal roh iblis darah juga sangat berharga di dunia suci Umumnya, hanya pasukan besar yang dapat menyediakannya untuk budidaya Pasukan biasa tidak mampu untuk memusnahkan mereka sama sekali Kuil Dewa Naga memiliki banyak sekali, dan Feng Wuchen telah mengumpulkan 50 ribu di antaranya Tidak heran hati yang King Kui berdarah seperti sungai Ayo kita coba efek batu jiwa surgawi void dan kristal roh iblis darah sekarang juga Feng Wuchen sangat bersemangat dan tidak sabar untuk mencoba efeknya Jika efeknya mengerikan, Feng Wuchen akan mampu menerobos ke alam Raja Suci hanya dalam hitungan waktu Menerobos ke alam Raja Suci sudah tidak jauh lagi Hem, tepat saat Feng Wuchen hendak memasuki cincin ilahi Cincin ilahi itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya putih Apakah ada pergerakan dari lapisan kedua segel? Feng Wuchen sangat gembira Ia merasa seperti telah memenangkan lotere 500 juta lagi Dengan pikirannya, Feng Wuchen segera memasuki ruang cincin ilahi Pada saat ini, tingkat kedua pagoda reinkarnasi sudah mulai memancarkan aura yang sangat menakutkan Itu melampaui imajinasi Feng Wuchen Memang lebih kuat dari kaisar api desolate Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat saat dia menatap tingkat kedua pagoda reinkarnasi tanpa berkedip 2419 Apa yang sedang terjadi? Belum dibuka segelnya Feng Wuchen menunggu cukup lama, tetapi dia tidak melihat lapisan kedua segel itu terbuka Hal ini membuatnya merasa aneh Jelas sekali auranya menebar mengerikan, jadi kenapa tidak disegel? Kalau ada pergerakan, bukankah itu berarti sudah mendapat persetujuan? Feng Wuchen menunggu selama 2 jam Pada akhirnya, tidak ada pergerakan Feng Wuchen tidak sabar menunggu Dia benar-benar ingin mengumpat Dia tidak bahagia tanpa alasan Jika kau punya nyali, jangan membukanya Feng Wuchen menatap tajam ke lapisan kedua Dia benar-benar marah Sambil menarik napas dalam-dalam, Feng Wuchen memadatkan avatar roh Yuan-nya Lalu mengeluarkan batu jiwa kekosongan surgawi dan kristal roh iblis darah Dengan mengedarkan seni dewa naga tertinggi Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasi dan mulai memurnikan dan menyerap energi kekerasan dari kristal roh iblis darah Avatar Yuan spiritnya memurnikan batu jiwa kekosongan surgawi dan menyerap kekuatan jiwa murni yang terkandung di dalamnya Kekuatan kristal roh iblis darah sungguh mengerikan Feng Wuchen baru saja mulai berkultivasi ketika energi ganas yang sangat mengerikan menyerbu tubuhnya dengan liar, seolah ingin melahapnya Hal itu membuat Feng Wuchen sangat takut sehingga dia segera berhenti berkultivasi Huff, terlalu serakah Kekuatannya terlalu besar Tubuhku tidak sanggup menahannya Feng Wuchen berkata dengan wajah ketakutan yang masih ada Sambil melirik Avatar Yuan spirit miliknya dan merasakan kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat Feng Wuchen berkata dengan gembira, batu jiwa kekosongan surgawi memang kuat Kekuatan jiwaku meningkat dengan sangat cepat Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasi lagi Kali ini, Feng Wuchen tidak berani menyerap terlalu banyak Apa, berapa banyak harta yang telah diambil oleh bocah bau itu? Pada saat yang sama, di sebuah istana, kemarahan yang suan membumbung tinggi ke langit Ini, Yang King Kui tidak tahu bagaimana menjawabnya Jika bukan karena interogasi yang suan, Yang King Kui tidak akan mengatakannya Apakah bocah bau itu mengambil harta karunku? Yang suan bertanya dengan tergesa-gesa, menatap Yang King Kui dengan ekspresi panik Kakek, harta apa saja yang ada di perbendaharaan? Tanya Yang King Kui Ini buruk Ekspresi Yang Suanyi berubah drastis, dan dia langsung menghilang Mungkinkah, wajah Yang King Kui pucat karena ketakutan Dia segera berlari menuju pavilion harta karun Yang Suanyi segera muncul di lantai tertinggi pavilion harta karun Dia buru-buru dan terampil membuka pintu rahasia di sudut kota Stonewall Ada pintu rahasia di pavilion harta karun Yang King Kui, yang mengikuti di belakang, tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya Di dalam pintu rahasia itu ada ruang penyimpanan yang unik View, setidaknya masih di sini Yang suan menghela napas lega Kakek, kami bahkan tidak tahu kalau ada pintu rahasia Tentu saja, Tuan Zizun tidak menyentuh harta karun kakek Yang King Kui mengikutinya dan berkata Saat Yang King Kui masuk, dia tercengang Ruang unik itu tidak besar, tetapi ada banyak harta karun yang mengambang di udara Permukaannya ditutupi oleh lapisan cahaya redup, yang jelas merupakan segel Ada cukup banyak harta karun, dan semuanya merupakan harta karun yang sangat berharga Kakek, ini Yang King Kui sangat terkejut Puluhan artefak suci, teknik kultivasi dan mantra yang kuat, dan beberapa harta karun yang tidak diketahui Yang Suanyi berkata dengan sungguh-sungguh Ini adalah harta karun paling berharga dari kuil dewa naga kita Semuanya ada di sini Setiap harta karun dapat memicu perang di dunia suci Misalnya, hanya ada kurang dari lima seni suci tingkat atas di seluruh dunia suci Itu cukup mengerikan untuk menghancurkan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama Yang King Kui menghirup udara dingin Yang Suanyi melambaikan tangannya, dan sebuah harta karun terbang mendekat Ini adalah harta karun tertinggi yang dipelihara oleh langit dan bumi Ini adalah kunci terobosan kakek Begitu ya, tidak heran kakek begitu khawatir Yang King Kui mengangguk Reaksi pertamanya adalah tidak memberitahu Feng Wuchen tentang keberadaan pintu rahasia itu Kalau tidak, pastilah ada setan yang masuk ke desa Kakek, harta apa ini? Yang King Kui bertanya dengan rasa ingin tahu Lagipula, dia belum pernah melihatnya sebelumnya Melihat kristal tujuh warna di tangannya Yang Suanyi berkata, batu kekacauan tujuh warna Harta karun tertinggi yang diberikan kepada kami tiga tetua oleh leluhur primal pembunuh naga Karena benda itu terlalu berharga, dan kami bertiga tidak memenuhi syarat untuk memilikinya Benda itu selalu disimpan di sini Tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaan pintu rahasia itu Yang Suanyi menambahkan Meletakkan batu kekacauan tujuh warna, keduanya berjalan keluar dari pintu rahasia Leluhur purba mungkin tidak memberitahu Feng Wuchen, jangan beritahu siapapun Yang Suanyi mengingatkan dengan sungguh-sungguh Kakek, jangan khawatir Yang King Kui mengangguk Hah, mengapa ada lima batu roh suci yang hilang? Begitu dia keluar, Yang Suanyi menyadari bahwa ada lima batu roh suci yang hilang Perbendaharaan selalu dikelola oleh Yang Suanyi, terutama harta karun tingkat tinggi Dia bahkan bisa menghitung jumlahnya dengan pantatnya Dia baru saja menyerahkannya kepada Feng Wuchen, dan jumlahnya sudah berkurang lima Wajah tua Yang Suanyi langsung menjadi gelap Ini, Yang King Kui merasa malu Selain Feng Wuchen, siapa lagi? Tiga buah roh kudus ungu cemerlang hilang Wajah Yang Suanyi berubah lagi Di seluruh kuil Dewanaga, hanya ada lima buah roh kudus ungu cemerlang, dan sekarang hanya tersisa dua Apakah Feng Wuchen yang nakal itu mengambilnya? Yang Suanyi memelototi Yang King Kui Ini, Yang King Kui merasa semakin malu dan tidak berdaya Selain Feng Wuchen, siapa lagi? Lebih dari selusin batu jiwa kekosongan surgawi hilang Yang Suanyi hendak meledak Selain Feng Wuchen, siapa lagi? Yang Suanyi memeriksa perbendaharaan dari tingkat tertinggi ke bawah, dan setiap tingkat membuatnya ingin muntah darah Sejumlah besar harta berharga hilang Semuanya dibawa pergi oleh Feng Wuchen Feng Wuchen, kau bocah bau Tetua ini tidak akan membiarkanmu pergi Yang Suanyi hampir pingsan karena marah Kapan Yang Suanyi pernah semarah ini? Semenjak Feng Wuchen datang, segala macam amarah membumbung tinggi ke langit, dan segala macam amarah membuatnya pusing Kakek, jangan marah Harta karun itu sudah berada di bawah kendali kaisar Jika dia ingin mengambilnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa Yang King Kui tersenyum pahit Yang Suanyi menggertakkan giginya dan berkata Tidak, jangan sampai perbendaharaan itu jatuh ke tangannya Tetua ini harus mengambilnya kembali secepatnya Kalau tidak, perbendaharaan itu akan kosong dalam waktu kurang dari sebulan Dimana bocah bau itu sekarang? Yang Suanyi bertanya dengan marah Penguasa seharusnya berada di pavilion tertinggi Kakek, Anda seharusnya tidak mencarinya sekarang Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa Anda tidak mau mengakui kekalahan Bukankah itu lelucon? Jawab Yang King Kui Wajah Yang Suanyi berkedut hebat, dan dia tampak seperti hendak mati karena marah Feng Wu, yang berkultifasi dalam cincin ilahi, tidak tahu bahwa Yang Suanyi akan mati karena marah Tiga hari berlalu dalam sekejap mata Dengan bantuan kristal roh darah dan sejumlah besar benit ratai darah Feng Wu Chen telah berhasil menerobos ke alam roh kudus bintang dua Kecepatan kultifasinya mengerikan Tiga hari di dunia luar sama saja dengan setengah bulan di Divine Ring Terobosan dalam waktu setengah bulan, ini benar-benar hal yang bagus Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat Dalam waktu setengah bulan, semua Void Heavenly Soul Stone-nya telah digunakan Dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat Meskipun dia tidak dapat melangkah ke Saint King Rialem, dia tidak jauh dari sana Mutiara ilahi penentang surga alam roh kudus Aku ingin tahu seperti apa efeknya Feng Wu Chen menantikannya, sambil memegang mutiara ilahi penentang surga alam roh kudus di tangannya 2420 Bola ilahi penentang surga alam roh suci disempurnakan oleh Feng Wu Chen hanya menggunakan biji ratai darah Satu bola ilahi penentang surga alam roh suci telah menghabiskan 5.000 benih ratai darah dari Feng Wu Chen Feng Wu Chen tidak mengambil banyak biji ratai darah dari pavilion pil suci Sekarang, dia telah memurnikan enam bola ilahi penentang surga dengan lebih sedikit biji ratai darah Feng Wu Chen tidak tahu seberapa efektif mereka Jika ada kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya, Feng Wu Chen tidak akan memilih untuk menjalani kehidupan yang damai Semoga saja tidak mengecewakan, Feng Wu Chen menyeringai Mengedarkan kembali teknik Dewa Naga tertinggi, Feng Wu Chen mulai menyerap bola ilahi penentang surga Heaven Deafing Divine Orb sangat mengerikan Ia dapat langsung menyerap energi murni tanpa memurnikannya Betapa besarnya energi, Feng Wu Chen terkejut begitu memasuki kondisi penyerapan Kegembiraan tak berujung melonjak di dalam hatinya Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar energi murni yang terkandung dalam bola ilahi penentang surga alam roh kudus Roh suci bintang 3 Roh suci bintang 4 Roh suci bintang 5 Dalam sekejap mata, kultifasi Feng Wu Chen melonjak 3 bintang Dia baru saja menerobos ke alam roh kudus bintang 2 Dan kini dia telah melompat 3 bintang lagi, melangkah ke alam roh kudus bintang 5 Bola dewa penentang surga yang dimurnikan dari 5.000 biji teratai darah benar-benar memiliki efek yang mengerikan Feng Wu Chen sangat gembira, dan dia ingin sekali meraung ke langit Bagaimanapun, itu adalah peningkatan kultifasi yang instan, dan itu disempurnakan hanya dari 5.000 benih teratai darah Feng Wu Chen awalnya berpikir bahwa itu akan cukup baik jika dia bisa menembus 2 bintang Itu benar-benar tidak mengecewakan saya Jika dicampur dengan harta karun alam lainnya, efeknya pasti akan lebih kuat Feng Wu Chen sangat gembira, dan dia tidak sabar untuk mengunjungi pavilion harta karun Akan tetapi, saat memikirkan kemarahan Yang Suanyi, Feng Wu Chen menepis gagasan tersebut Terlebih lagi, dia telah menyapu banyak harta karun di pavilion harta karun kali ini Yang Suanyi benar-benar marah Jika Feng Wu Chen pergi ke gudang harta karun lagi, bukankah Yang Suanyi akan marah besar? Orang tua itu mungkin sedang marah sekarang Dia pasti sedang memikirkan cara menghadapiku lagi Feng Wu Chen tertawa dalam hatinya Menghentikan kultifasinya, Feng Wu Chen perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya Sangat sulit bagi seorang alkemis di dunia suci untuk membuat terobosan Jumlah kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk membuat terobosan sangat besar Tanpa batu jiwa surgawi void, mungkin butuh waktu satu tahun untuk menjadi alkemis raja suci Bahkan jika aku berkultifasi di cincin ilahi, itu akan memakan waktu setidaknya dua atau tiga bulan Pikir Feng Wu Chen Setelah menyerap kekuatan jiwa dari puluhan void sky soul mountains Kekuatan jiwanya menjadi jauh lebih kuat Namun, ia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk menerobos Awalnya, Yang Kek berencana untuk membiarkan avatar jiwa yuannya terus mengolah kekuatan jiwa di cincin ilahi Dengan harapan dapat menembus alam raja suci sesegera mungkin, tetapi itu akan membuang-buang waktu Akan lebih baik menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultifasinya Jika dia menghabiskan waktu mencari void heavenly soul seton, alam alkemisnya akan meningkat lebih cepat Saat ini, aku membutuhkan banyak harta surga dan bumi untuk memurnikan manik ilahi yang menentang surga Xiao Xiao, Qing Yang, dan yang lainnya juga perlu berkultifasi Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke pavilion pil suci Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri Meskipun Feng Wu Chen telah menyapu banyak harta karun di gudang harta karun, dia tidak berani mengambil terlalu banyak Hanya saja ada banyak jenisnya Jika dia ingin memurnikan manik ilahi yang menentang surga, Feng Wu Chen hanya bisa pergi ke pavilion pil suci Dengan pikirannya, Feng Wu Chen meninggalkan cincin ilahi Akan tetapi, yang tidak diketahui Feng Wu Chen adalah ketika dia menyerap manik ilahi penentang surga untuk dikultifasikan Satu sosok telah muncul di pintu masuk tingkat kedua pagoda reinkarnasi Dari awal sampai akhir, dia tidak menyadarinya Apakah anak ini seekor babi? Atau dia buta? Aku sudah berdiri di sini begitu lama, tetapi dia tidak menyadarinya Melihat Feng Wu Chen menghilang, sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang Feng Wu Chen benar-benar tidak menyadarinya Berjalan keluar dari pavilion tertinggi, Feng Wu Chen segera pergi ke istana utama Berencana untuk menyapa Long Sihun dan yang lainnya sebelum pergi Tuan tertinggi telah keluar, cepat pergi dan laporkan kepada tetua ketiga Orang yang telah mengawasi secara diam-diam segera berlari kembali untuk melapor Tak lama kemudian, Feng Wu Chen tiba di istana utama Yang mulia, di pintu masuk aula utama, dua pengawal membungku hormat Feng Wu Chen menganggup dan memasuki aula utama Di dalam aula utama, Long Sihun dan yang lainnya tengah mendiskusikan berbagai hal penting Wajah tua mereka tampak sangat sedih Untuk dapat membuat leluhur dan tetua agung mengerutkan kening Sepertinya kalian telah menemui masalah besar Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh Melihat Feng Wu Chen masuk, senyum muncul di wajah tua Long Sihun dan yang lainnya Sungguh tamu yang langka Setelah naik ke dunia suci selama dua bulan Ini pertama kalinya aku melihatmu datang ke aula utama Kata Long Sihun sambil tersenyum tipis Feng Wu Chen tersenyum canggung dan berkata Bukankah aku memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya untuk berkultivasi? Feng Wu Chen tersenyum canggung dan berkata bukankah aku memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Kamu sebut menyapu budidaya pavilion harta karun. Dasar bocah, kau sudah membuat tetua ketiga marah besar. Sekarang, semua orang terlihat sepertimu, haha. Melihat Feng Wuchen berbicara dengan percaya diri, Long Si Yun tidak bisa menahan tawa. Feng Wuchen sesuai dengan keinginannya. Primo Genitor Yun, kau tidak bisa memfitnahku. Sungguh tidak tahu malu, aku hanya mengambil sedikit saja. Feng Wuchen memutar matanya. Feng Wuchen, kau bocah nakal. Keluarlah dari sini untuk orang tua ini. Tepat saat suara Feng Wuchen berakhir, umpatan marah Yang Suanyi terdengar dari luar aulah. Dia berlari ke aulah utama dengan marah, tampak seperti ingin membunuh seseorang. Haha. Mendengar kutukan marah Yang Suanyi, Long Si Yun dan para tetua lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini buruk. Bajingan tua ini benar-benar datang di waktu yang salah. Wajah Feng Wuchen berubah drastis. Yang Suanyi benar-benar datang di waktu yang tepat. Sepertinya seseorang telah pergi melapor. Huh, kalau aku tahu, aku tidak akan datang. Feng Wuchen sudah menyesal datang ke aulah utama. Bukankah lebih baik pergi saja? Yang Suanyi dengan marah bergegas masuk, menatap Feng Wuchen dengan tajam. Hehe, tetua ketiga, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kau masih hidup. Aku baru saja tiba di aulah utama dan tidak melihat tetua ketiga. Kupikir kau marah setengah mati. Feng Wuchen menyapa dengan senyum murahan. Yang Suanyi berteriak dengan marah, kamu sudah mati, tapi tetua ini masih hidup. Cu Tiansu tersenyum pahit, penatua ketiga memiliki temperamen buruk dan keras kepala. Zizun, kompetitif. Mereka akan bertengkar. Bagaimana dengan harta karun di pavilion harta karun? Buah roh kudus ungu cemerlang. Batu roh kudus. Kristal roh iblis darah. Batu roh surgawi foy. Cepat serahkan. Yang Suanyi berteriak dengan marah. Ini, Feng Wuchen berkeringat dingin. Yang Suanyi benar-benar mencatat semua harta karun yang telah diambil Feng Wuchen. Dia bahkan mengingat jumlah harta karun itu dengan jelas. Tetua ketiga, pavilion harta karun berada di bawah kendaliku. Kau tidak meminta izinku untuk pergi ke pavilion harta karun, kan? Feng Wuchen segera mengganti topik pembicaraan. Kapan kamu bilang kalau orang tua ini tidak bisa pergi? Apakah kamu mengatakan itu? Apakah ada yang mendengarmu? Yang Suanyi berteriak dengan marah. Feng Wuchen telah mempelajari keterampilannya. Seperti yang diharapkan dari tetua ketiga, kamu telah mempelajari keterampilanku dengan sangat cepat. Luar biasa. Terpuji. Selamat tinggal. Feng Wuchen mengacungkan jempolnya dan ingin melarikan diri saat berbicara. Hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak menyerahkan harta karun itu, tetua ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua ini akan menyebarkan berita bahwa kau telah mencuri sejumlah besar harta karun dari pavilion harta karun. Hati-hati, kau tidak akan bisa mempertahankan gelar si Sunmu. Teriak Yang Suanyi dengan marah. Ancaman. Ancaman nyata. Ancaman nyata. Ancaman three. Ancaman. Ke llegaman yang bijakстаточно. Ancaman.